Tak ada sesuatu yang layak diperjuangkan tanpa kita memberi nilai padanya. Tak ada nilai yang layak diperhitungkan tanpa kita memberi makna padanya. Tak ada makna yang berarti tanpa perjuangan yang mengiringinya. Halo Bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita akan mengajak Bose semua studi banding secara virtual tanaman kentang di Pegunungan Dieng. Tepatnya di Desa Kasimpar, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Di atas ketinggian 1.400 mdpl. Mari kita simak cerita selengkapnya. Halo Bose, selamat pagi. Sekarang kita lagi observasi tanaman kentang bersama dengan Bapak Agus. Di sebelah depan saya ini ada varietas yang lagi banyak tanam di Wanayasa. Sedangkan di belakang saya ini varietas Titan kita yang dari PT. Bisi. Untuk Pak Agus, bagaimana pendapat dari tanaman Titan ini dari varietas yang sudah banyak ditanam di Wanayasa ini? Terima kasih Mas Oni. Jadi, saya nanam kemarin sudah ada 2 tahun ini, ya trial lah. Termasuk ini yang resmi dari Bisi. Saya terima kasih Bisi sudah berkenan untuk menekan download juga trial di sini. Jadi, tahun lalu saya pernah nanam. Nah, ini nanam yang asli di-download dari Bisi. Ini varietas Titan dan varietas yang biasa saya tanam di sini. Sama-sama generasinya G2. Untuk varietas Titan ini memang dilihat dari postur juga sangat berbeda dengan tanaman yang lain. Dihat daunnya, batangnya, tangkenya, terusan pertumbuhnya juga sangat berbeda. Kemudian yang saya garis bawah adalah tentang ketahanan dia terhadap pitoktora. Nah, ini tanaman kemarin itu kena angin, ya. Sama-sama tanaman G2 kena angin. Yang biasa saya tanam ini, dilihat sendiri tanamnya agak hancur ini, hancur-hancurkan. Karena dilihat stress dan sebagainya. Akhirnya ketahanan tanamannya nggak kuat. Nah, Titan ini masih, purwannya masih powerful. Sekarang usianya sudah hampir 70 berapa hari, ya? 70-an hari. Ini kenang yang biasa saya tanam sudah sekarat ini. Tapi yang Titan ini masih bagus dengan jarak yang sama. Kemudian pemumpukan yang sama ini masih bertahan ini, Titan. Untuk kendala sendiri, Pak, dari... Kan Pak Agus sudah tanam kentang sudah lama, ya? Jadi kendala sendiri untuk tanam kentang di daerah Wanais ini apa ya, Pak? Yang jelas kalau kentang di sini, di daerah... Karena di sini kan kalau di diang itu kan... Kalau saya sendiri menyebutnya di tiga zona, gitu. Kenapa saya menyebutnya di tiga zona? Karena di diang itu kan satu kawasan, bukan satu daerah. Jadi kawasan diang ini, berguna dengan diang ini, terdari dari lima kabupaten. Nah, tahun 2014 kita pernah melakukan penelitian dengan teman-teman grup saya, namanya diang Hortifam dulu itu. Itu salah satunya bisa menganalisi permasalahan atau apa ya, kendala di tanaman kentang. Zona ini terdikir dari tiga. Yang pertama adalah zona di ketinggian rendah. Itu di antara 1000 sampai 1200. Eh, 1400 lah di sana sini. Kemudian yang menengah itu zona dua tinggal di atas 1400 sampai 1600. Itu biasanya di daerah Batur lah sana. Nah, kemudian zona yang tiga adalah zona yang tinggi, gitu, yang paling tinggi. Itu zona di atas 1800. Kenapa saya menyebutnya seperti itu? Karena walaupun sama-sama varietasnya, ditanam di tiga zona itu berbeda responnya. Dari pertumbuhannya, dari vegetatifnya, sangat berbeda. Nah, ini karena di sini zona yang paling rawan sebenarnya di antara zona, tiga zona itu. Karena suhnya agak hangat. Kendalanya terutama kalau umumnya itu pitop tora ini. Kena jamur pitop tora ini kayak gini. Di musim penghujan kayak gini ekstrim. Apalagi cuaca akhir-akhir ini memang terkendala di cuaca ekstrim. Peralian cuaca dan cuaca ekstrim itu sama penyakitnya luar biasa serangannya. Jadi saya bertani mungkin dari, udah lama lah bertahun-tahun, puluhan tahun. Ini baru mengalami cuaca yang se-ekstrim ini. Dalam arti, dia siang panas sekali, sore hujan sambil pagi. Apalagi anginnya itu kadang berhari-hari. Itu membuat tanaman terutama kentang itu mengalami kerusakan yang parah. Nah, ini bulan-bulan ini yang kentang di atas umur 60 rata-rata rusak gitu. Itu mungkin kerusakannya 80 persen lah. Sekejuali tanah yang agak miring ke timur itu memang tidak nangin ya selamat. Tetapi kendalnya dia itu tidak respon vegetasnya terhambat gitu. Jadi karena cuaca ekstrim begini, tripnya nyerang akhirnya tanaman itu jadi nggak mau bongsor gitu. Kalau orang sini mentekan bilangnya gitu. Itu kendalnya itu. Kedua, di cuaca seperti ini juga tanaman juga rentan layu gitu. Baik layu fusarium, juga layu bakteri gitu. Kalau usafirum, musim-musim yang kemarin itu umbi kentang itu cenderung akan meletus gitu. Karena temperatur yang ekstrim peraliannya dan tanah di sini hangat, akhirnya dia kayak terfrementasi lah benihnya. Akhirnya dia meletus dan layu. Layu itu biasanya di bawah umur 40 hari. Di samping di bawah oleh bibit. Tapi kemarin itu tidak dibabit karena memang cuaca. Kemudian kalau yang umurnya agak tua, di atas 60 hari, itu biasanya layu bakteri itu. Jadi ya itu karena temperaturnya yang ekstrim dan kelembaban tinggi akhirnya seperti itu. Apalagi tanah-tanah yang sekarang saya tanam ini memang speknya tanah yang harus ditanam musim waru sebenarnya. Nah tapi karena membuat demoplat ya pas inilah. Ternyata memang ketahanannya Titan luar biasa. Tidak usah saya bilang apa-apa. Ini terbukti gitu loh. Tidak usah melihat apapun. Data ini memang sudah terbukti di lapangan ini. Mas Agus sendiri sudah pernah membandingkan untuk tonase dari Titan sendiri sama yang sudah sering ditanam itu waritas yang itu. Kalau prioritas normalnya itu kalau kondisi tidak kena cuaca ekstrim dan angin ya mas. Maksudnya ke cuaca ideal lah. Kalau ini kan di luar kemampuan kita sebagai petani. Ini mungkin tidak saya ngalami saja di sayuran mungkin di tanaman yang lain di daerah lain mungkin karena ekstrim banyak yang gagal panen. Umumnya kalau waritas yang biasa ditanam kayak gini ini. Kalau jual caw-caw saya kayak gini per hektar yang bisa dijual ya antara 12 sampai 15 ton lah. Kalau jual seperti per hektarnya. Tapi produktivitasnya sekitar 18 ton sampai 20 ton itu. Itu kayak gitu. Tapi Titan karena memang saya belum pernah satu hambar satu hektar. Tapi kalau dilihat performa dan pengumbiannya. Mungkin ini jelas di atasnya dari biang biasa yang saya tanam. Dilihat dari kekuatan daunnya ini memang satu hemat petisida. Tahu sendiri kan petisida sekarang itu bukan naik mas Oni. Ganti harga gitu. Jadi nanti kayak saya petani itu sampai pusing berkeling-liling ini untuk mengatasi menyiasat ini. Kenapa saya cenderung mau download dengan Titan ini? Karena ini kayak sebuah solusi gitu nanti. Semoga jadi soli petani agar mereka bisa dapat berproduksi dan dengan biaya minim. Kemungkinan jenis pupuknya juga kayaknya ini Titan itu nggak terlalu boros banget itu kayaknya. Kelihatannya gitu. Nanti kalau suatu saat nanti di-train ini pupuknya coba dikurangi berapa persen dari normalnya mungkin. Kalau memang performanya dan pengumbannya masih sama dengan yang ini kan mending. Nah karena pupuk juga mahal mas Oni ini. Pengurangan biaya gitu loh. Pasti tidak. Logikanya petani kan dengan biaya yang sehemat-hematnya tapi marginnya tinggi gitu loh. Nah kalau sekarang itu memang marginnya dan benar-benar tipis. Karena apa? Pupuk sudah subsidi kayak sayur ini sudah nggak ada. Harus non-subsidi. Harganya satu sak saja hampir sembaham ratusan ribu. Kalau satu hektare itu mas Oni biasanya kan kita menggunakan antara 8 kintalan lah. Minimal 6 kintal itu. Itu kan sudah tinggi. Pesisida yang kalau satu hektare biasanya itungannya gini kalau saya. Dulu waktu belum naik kayak gini. Karena pandemi itu satu hektare paling saya habisnya sekitar 22 juta lah per hektare. 18 sampai 20 juta juta. Kalau sekarang itu bisa tembus 30 juta sampai 34 juta per hektarenya Pesisida. Untuk merawat tanaman ini. Kan tinggi banget itu. Bayangkan dengan biaya tinggi itu. Dengan produksi yang cuma berapa ton. Itu memang nggak imbang gitu. Itu kalau anak bertani kentang ini. Itu hitungannya gitu. Tapi kalau nanti Titan nanti dengan pengobatan interval kemarin sudah saya tes satu minggu sekali aja kuat gitu Mas Oni. Kemungkinan nggak usah satu minggu lah. Empat kali. Kosong 4 saja. Ini sudah menghemat berapa kali aja. Dan dosisnya tidak perlu setinggi yang kenang biasa. Jadi kan sudah tadi ada perbedaan durasi untuk penyemprotannya. Jadi kalau dari Mas Agus sendiri yang pernah dicoba Titan itu sama varitas yang sering dipakai itu perbandingannya berapa? Kalau umumnya saya kalau jenis varitas ini kan cuaca kayak gini paling 02-03 lah. Itu normal gitu normalnya. Nah itu normalnya. Kalau intervalnya lah. Petani umum juga sedemikian 02-03. Tetapi kalau Titan ini kemarin sempat sampai 05-06. Berarti kan intervalnya mundur 2 hari, 3 hari. Nah otomatis kita sudah dihemat dari segi penyemprotannya. Mungkin kalau kendang ini granola atau MZ atau apa di sini mungkin sampai 20 kali, 22 kali. Ini kalau dengan kosong ini, ini paling mungkin sekitar 16 kali. Sampai panen ya? Sampai panen, sampai tua. Terus kemudian kalau segi dosis, ya jelas kalau ini dengan dosis dikurangi mungkin sekitar 25 persen, ya berani. Dengan interval, atau mungkin 25 persen dengan interval di 03-04, masih berani ini. Berarti kan masih hemat. Apalagi nanti kalau musimnya enggak ekstrim itu kayaknya ngobatnya sekobre ini. Jadi kober-ngobat, enggak kober, enggak obat, enggak masalah. Nah itu kan solusi petani banget lah. Nah jadi dengan tingginya biaya pesticida ini sebuah apa ya, sebuah solusi yang memang ke depan itu akan membantu petani. Semoga BC bisa menunjukkan benih ini agar petani bisa sejahtera gitu lah. Pengalaman masa gue sendiri ya, jadi yang varietas yang sering ditanam sama yang tepat, varietas dari PT BC yang baru Titan ini, untuk umur panennya sendiri bagaimana? Kalau umur panen kan biasanya saya memang di 4 bulan gitu lah, 120 hari. Kenapa? Karena untuk menjaga kulit umbinya itu lebih apa ya namanya, tebal gitu. Karena untuk mengurangi resiko rusak gitu. Nah kalau Titan ini memang dia umur 100 harian, 110 hari, biasanya masih daunnya masih ada. Jadi kalau mau panen kita tetap harus kita herbicida. Tapi kalau granola ini ya biasanya enggak tahan sampai segitu. Apalagi juaca kayak gini nih, untuk mempertahankan tanaman kentang sampai umur 100 hari aja agak susah gitu. Tapi kalau Titan ini mampu, mampu. Soalnya dalam arti ketika kita perawatan intensif, juga masjidnya kita usahakan perawatannya rutin. Ini tetap bertahan, sampai 120 hari masih bisa. Tapi idealnya ya biasanya 110 saya matikan biasanya. Nanti antara 10 sampai 14 hari baru kita panen. Oke bosnya, itu tadi kita sedikit bincang-bincang dengan Mas Agus. yang sudah punya pengalaman nanam kentang, juga menanam kentang-kentang baru kita. Dari PTBC yang namanya Titan. Jadi mungkin dari bincang-bincang ini mungkin bisa menginspirasi teman-teman dan memberi informasi yang baru. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman.